Baik, terima kasih kita, selamat, disana selamat sore ya, selamat sore semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia Kalau kita memandang hukum dalam perspektif neuroscience itu ya, sains ini sebetulnya, sains itu kan bebas nilai Sebetulnya kalau kita melihat, apakah ada yang namanya baik, buruk, atau benar-salah dalam kehidupan ini Ya sebetulnya gak ada, itu kita ada-adain, itu manusia yang ada-adain Kalau di kehidupan, kehidupannya kan bukan hanya manusia, manusia ini hanyalah satu spesies dari sekian miliar spesies yang ada Kita mempunyai sejarah evolusi kita, yang kehidupan ini 3,5 miliar tahun yang lalu adalah sama Satu nenek moyang kita ya, dengan kehidupan-kehidupan yang lain 3,5 miliar tahun yang lalu kita mempunyai nenek moyang bersama, yang namanya Luka The Last Universal Common Ancestor 3,5 miliar tahun yang lalu, dan kemudian berubah, berkembang menjadi berbagai macam kehidupan Makin lama makin banyak, ada yang punah, ada yang muncul lagi Kita mengalami kepunahan massal sebanyak lima kali di bumi ini Tetapi kehidupan kita itu ternyata lebih kuat ketimbang segala macam sesuatu yang mengancam Artinya, meskipun ada lima kali kepunahan massal, tapi laju kepunahan masih kalah dengan laju spesiasi Artinya, jumlah spesies yang punah itu kalah dengan munculnya spesies-spesies baru Jadi, kalau kita melihat grafiknya gitu ya, dari 3,5 miliar tahun yang lalu Ada kepunahan massal sehingga grafiknya itu mendatar, naik lagi Jadi, makin lama makin naik Semakin banyak spesies yang ada hidup bersama dalam satu saat di bumi ini Nah, manusia itu salah satunya gitu Jadi, kita ini adalah salah satu spesies yang ada dalam kehidupan ini Spesies kita humus abien gitu ya Kita masuk famili kera besar Satu famili dengan bunuh-bunuh simpanse, gorila, dan orangutan Kita satu-satu famili Terus kemudian kita masuk urdu primata Kita masuk kelas mamalia Binatang menyusu Kita masuk dalam film vertebrata Binatang bertulang belakang Kita masuk dalam keluarga besar The kingdom of animalia Kerajaan binatang Ada lima kerajaan di kehidupan ini Binatang, tumbuhan, jamur, bakteri Itu adalah kerajaan Kita adalah salah satunya Hanya saja manusia dalam perkembangannya Kemudian semua spesies ini unik Tidak terkecuali manusia Manusia punya keunikan Tapi semua juga keunikannya sendiri-sendiri Apakah istimewa? Tidak Sekedar berbeda saja Nah, kalau kita mempelajari Bagaimana otak itu berkembang sampai akhirnya seperti kita Otak itu hanya ada pada binatang Tumbuhan, jamur, bakteri Itu tidak punya otak Yang punya susunan saraf itu adalah binatang Binatang seperti insek, serangga Dia mempunyai susunan sarafnya Berbeda dengan kita Tapi susunan sarafnya itu adalah Bermanfaat untuk merespon lingkungan dan dirinya secara cepat Berbeda dengan tumbuhan atau jamur Jamur itu kalau tumbuhan itu kalau ada Ada rangsangan dari luar itu responnya itu lambat Misalnya, kita mengenal dulu mungkin SMP atau SMA diajari Misalkan tumbuhan itu Bengkoknya itu ke arah mendekati cahaya matahari Bototropik namanya Itu tumbuhan Tapi binatang itu bisa merespon Rangsangan dari lingkungannya itu lebih cepat dari tumbuhan Mulai semut, belalang Insekta itu bisa merespon dengan cepat Nah, secara evolusioner saraf-saraf itu berkembang Dan menjadi otak Dan tidak berbeda Sama sekali dengan saraf Otak ini adalah merespon Mengenali pola dan merespon pola itu Lebih cepat Itu tugasnya Tugasnya saraf dan otak itu Mengenali pola dan kemudian Merespon pola itu dengan lebih cepat Makin cepat makin bagus Jadi makin banyak yang namanya otak kita itu Mengenali pola Dan merespon pola itu dengan efektif Supaya individu itu selamat Tetap hidup Itu adalah fungsinya saraf dan otak Itu fungsinya saraf dan otak Nah, manusia juga begitu Dalam perkembangannya kita itu mengenali banyak pola Yang tidak sadar kita Disimpan di otak Memori kita itu 90% itu adalah 90% lebih adalah memori implisit Yang tidak kita sadar Misalnya Kita berjalan itu Cara berjalan kita itu Memori cara berjalan kita itu Ingatan itu disimpan di otak Pada saat kita berjalan itu Otak kita itu menggali memori itu Dan kemudian melakukan apa yang ada Hingga kita Sekali kita itu bisa berjalan Kita tidak lupa caranya berjalan Meskipun berjalan itu Di luar Consciousness kita Jadi Di luar Sadar penuh kita Misalnya Kita itu jalan tidak pernah menghitung Berapa langkah Tidak pernah Kita juga tidak pernah mikir Mengayunkan kaki Mengayunkan lengan Itu tidak pernah kita memikir Tetapi itu adalah memori-memori Yang disimpan di otak Namanya memori implisit Itu namanya memori implisit Kalau memori implisit ini adalah Kepentingannya untuk apa? Untuk kita hidup Makan Makan itu tidak pernah orang itu Menghitung berapa kali ngunyah Aku tidak menelan Nelannya itu lidah Aku tidak tekuk ke belakang Tidak pakai Itu adalah cara Sekali anak kecil itu bisa mengunyah Dan menelan Dia tidak akan pernah Melupakan itu Seperti anak belajar makan Sekali anak kecil itu bisa Mengarahkan sendok ke mulutnya Dia tidak akan pernah lupa Caranya memasukkan itu Itu disimpan Itu namanya memori implisit Memori itu ada implisit Memori implisit itu yang kita Cara bersepeda Cara berjalan Misalnya Gita itu Kalau misalkan pulang kuliah Naik mobil Atau naik motor Tidak pernah mikir Belok kiri Belok kanan Kekos-kosan Tidak pakai mikir Apalagi beratus-ratus kali Yaudah Waktunya pulang-pulang Terus kemudian Sampai di kos itu Baru ingat Tadi di debit teman Beli peyem misalnya Lupa Itu adalah Memori implisit Ada yang namanya Memori eksplisit Memori eksplisit itu Ada yang Long term Ada yang short term Ada yang namanya Misalnya Tentang apa Dan bagaimana Itu ya Itu Memori yang berbeda Tapi ada yang namanya Episodik Tapi misalkan Disebutkan Sedang apa tadi Kamu pagi Itu mencoba Untuk membuat Narasi terhadap Sesuatu yang terjadi Tadi atau dulu Itu ya Ya Itu adalah Eksplisit yang episodik Nah Sementara apa Kamu Misalkan Apa namanya Yang misalnya Ibu kota Ibu kota Amerika dimana Washington Itu Memori eksplisit Memori eksplisit Tapi Apa Kamu tadi pagi Ngapain Bangun tidur Saya terus kemudian Mandi Terus kemudian berangkat Itu adalah Memori eksplisit juga Tapi Memori eksplisit Yang episodik Dia mencoba Menerangkan Menarasikan Apa yang terjadi Tadi Nah Bagaimana kita itu Memandang Misalnya Yang disebut Hukum ini Hukum tentunya Berkembang Kenapa Karena manusia ini Adalah spesies Yang pada awalnya Seperti spesies Spesies besar Binatang-binatang besar Tidak bisa Berkelompok secara Banyak Seperti misalnya Insekta Kalau semut itu Bisa jutaan Miliaran semut itu Bisa Ngumpul bareng Tapi Binatang-binatang besar Tidak Misalkan serigala Serigala itu Berkelompok memang Dia adalah Organisme sosial Tapi Serigala itu Rata-rata Serigala itu Kalau mencapai 15 atau 20 serigala Dia akan pecah Menjadi dua kelompok Memang pernah Ditemukan Segerombolan serigala Yang sampai 30-an Tapi jarang Banget Mungkin itu Perkecualian Simpanse juga Simpanse Bunubu itu Dalam satu kelompok Itu ditemukan Mungkin 30 Maksimal 40 simpanse Memang pernah ada Satu kelompok simpanse Yang ditemukan itu Sampai 60-an Tapi itu Perkecualian Sama dengan manusia Manusia itu pada Dasarnya itu Manusia itu Berkelompok itu Maksimal itu 30-an 35 lah Maksimal Itu dia bisa Berkelompok Terikat Terikat secara Biologis ya Memori biologis Satu sama lain Itu Kenapa Saling akrab Bau tubuhnya Akrab Apa namanya Terus kemudian Cara Apa namanya Cara Bekerjanya Cara Caralarinya Saling akrab Sehingga bisa Bisa Bekerja sama Pada dasarnya Begitu Secara biologis Secara biologis Itu pula Yang Yang Jelaskan Kenapa Yang nanya Satu peloton itu Efektif itu Yang paling banyak Ya 30 Satu peloton Tapi kalau peloton Peloton itu Digabung menjadi Kompi itu Urusan lain Urusannya adalah Bagaimana Menyatukan Lebih banyak Dari 30 orang Nah Ternyata Otak kita itu Rata-rata Rata-rata Otak manusia itu Bisa mengenali Orang Temannya itu Rata-rata 150 Rata-rata Lebih dari Itu kita Tidak kenal Jadi kalau misalkan Kalian itu Satu angkatan Satu angkatan Fakultas hukum Satu angkatan Ada 200 orang Satu angkatan Pasti ada yang Kamu tidak kenal Lebih dari 150 Apalagi ribuan Hanya saja Manusia berhasil Mengembangkan Cara bicara Berbahasanya Sehingga Bahasa ini Yang kemudian Kita mengadakan Yang tidak ada Dan itu Mengikat orang Lebih besar Kalian Misalkan Dari fakultas hukum Fakultas hukum Untepat Apalagi kalau Satu fakultas hukum Kalian tidak saling Kenal Tapi begitu Kalian pakai Jas almamater Ada Name tag Begitu Kamu lihat Ngelerek Oh ini dari hukum Ini sodara Ini Satu kelompok Dengan saya Itu yang namanya Dan Barang yang Tidak ada Yang dia Adain ini Adalah Realita Dalam Realita ketiga Dalam otak kita Otak kita Ada realita Yang namanya Realita objektif Ini Handphone Ini Handphone Ini Realita objektif Cangkir Ini juga Realita objektif Kopi Ini juga Realita objektif Realita Bagi kita Real Ada Nyata Ada Realita kedua Yang namanya Realita subjektif Misalnya Nyeri Semua orang Pernah nyeri Nyeri itu Ada Nggak ada Lalu Saya Diminta Menjelaskan Nyeri itu Apa Secara Keilmuan Saya Bisa Menjelaskan Dengan Akurat Nyeri itu Adalah Rangsangan Pada Reseptor Proproseptis Kemudian Ditangkap Terus Kemudian Dihantarkan Sebagai Data Kimia Ke Tulang Belakang Disumum Tulang Belakang Menalui Traktus Spino Talamicus Ke Atas Ke Otak Sampai Di Talamus Dan Di Talamus Dia Bekerja Dengan Memori Emosi Lain Lain Dia Membelikan Persepsi Nyeri Tapi Kalau Gita Datang Ke saya Bilang Dok Kepala Saya Sakit Saya Tidak Tau Dia Bohong Atau Tidak Tidak Tau Yang Dilakukan Dokter Adalah Mencari Kira-kira Dia Nyerinya Karena Apa Indikatornya Dicari Tetapi Kalau Saya Tidak Menemukan Satu Indikator Pun Bahwa Gita Ini Sakitnya Kenapa Bukan Berarti Gita Tidak Sakit Kepala Itu Nyeri Makanya Subjektif Manusia Ini Punya Realita Ketiga Karena Kemampuan Secara Verbal Menjelaskan Adalah Realita Ketiga Realita Intersubjektif Realita Intersubjektif Contohnya Apa sih Realita Intersubjektif Indonesia Itu Contoh Realita Intersubjektif Besar Indonesia Tahun 17 Agus 19 45 Jam 7 Pagi Tidak Ada 8 Pagi Belum Ada Jam 9 Pagi Juga Belum Ada Jam 10 Mendadak Ada Negara Indonesia Ini Dan Ada Orang Yang Relamati Demi Indonesia Yang Sejam Yang Lalu Tidak Ada Mendadak Aja Dalam Skala Yang Kecil Misalnya Arema Itu Realita Intersubjektif Arema Berat Sepak Bola Itu Mereka Bertanding Dengan Persebaya Tetangga Kota Bunuh Bunuhan Bisa Mereka Lempar Lemparan Batu Mereka Saling Serang Nanti Kalau Dia Diikat Oleh Realita Intersubjektif Ketiga Yang Lebih Gede Jawa Timur Berantemnya Sama Jawa Barat Berantem Musuhan Kalau Diikat Yang Lebih Gede Lagi Indonesia Berantemnya Sama Malaysia Itu Yang Nah Kualita Intersubjektif Yang ketiga Yang disebut Realitika Tiga Atau Intersubjektif Atau Fiksi Ini Bukannya Tidak Ada Misalkan Perusahaan Juga Begitu Perusahaan Astra Astra Itu Dulunya Didirikan oleh Tiga Orang Yang Tanda Tangan Di Kertas Pagi Pagi Tidak Ada Siang Jadi Ada Tiga Orang Percaya Bahwa Yang Namanya Astra Itu Tiga Besoknya Dia Ngangkat Sekretaris Jadi Empat Yang Percaya Terus Kemudian Besoknya Lagi OB Lima Sekarang Ribuan Orang Bekerja Bareng Untuk Astra Menghasilkan Duet Menghasilkan Macem-macem Nah Itu Yang Mendasari Kenapa Kita Itu Bisa Terikat Secara Kelompok Nah Terikat Secara Kelompok Itu Otak Kita Juga Melihat Pola Kapan Kita Dikucilkan Kapan Kita Bisa Mengikat Apakah Nenek Moyang Kita Pemburu Pengumpul Yang Hanya Berkumpul Sekitar 20-40 Orang Mereka Punya Hukum Punya Hukumnya Sendiri Ada Hal-hal Yang Membuat Dikucilkan Dan Otak Kita Merekam Bagaimana Kita Tidak Bisa Dikucilkan Itu Adalah Rekaman Rekaman Ini Berbeda Jadi Setiap Orang Merekam Pola Dan Merespon Itu Tidak Seragam Hanya Saja Mirip Sehingga Orang Itu Punya Kesepakatan Tapi Ada Tentu Ada Orang Yang Tidak Sepakat Misalnya 40 Orang Sepakat Kita Tidak Boleh Saling Mengambil Barangnya Masing-masing Selalu Ada Orang Yang Ngambil Itu Dikucilkan Terus Kenapa Ada Orang Yang Demikian Karena Dalam Kehidupan Tidak Seragam Seluruh Ada Perkecualian Sebetulnya Tidak Ada Yang Tidak Normal Dalam Kehidupan Misalnya Pohon Akasia Itu Yang Normal Rantingnya Ada Berapa Loh Gak Ada Gak Tahu Kamu Semua Itu Adalah Variasi Dari Kehidupan Manusia Ini Misalnya Mata Sipit Mata Belok Mata Setengah Sipit Mana Yang Normal Semua Variasi Hidung Yang Normal Mancung Pesek Yang Mana Semua Variasi Kehidupan Hanya Saja Manusia Suka Berpikir Dikotomi Sehingga Yang Tidak Sama Dengan Dirinya Dianggap Tidak Normal Sama Dengan Realita Tidak Tidak Realita Karena Manusia Senang Berpikir Dikotomis Gak Iya Ya Enggak Kalau Gak Bener Ya Salah Kalau Gak Merah Ya Putih Realita Ketiga Itu Dianggap Adalah Realita Objektif Jadi Kalau Kita Mengatakan Indonesia Objektif Subjektif Objektif Bukan Itu Subjektif Ada Di otakmu Aja Kalau Ditanya Indonesia Itu Mana Tolak Kamu Yang Mana Tapi Kamu Punya KTP Indonesia Punya Paspor Indonesia Hukum Yang Dipakai Hukum Indonesia Meskipun Hukum Di Indonesia Pakai Yang Namanya Stabla Tahun 30 India Belanda Dipakai Itu pun Gara-gara Kesepakatan Jadi Kalau Kita Mengatakan Hukum Soal Apa Soal Kesepakatan Masing-masing Otak Kita Memahami Pola Memahami Pola Tetapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Free will Tadi Free will Tidak ada Sebetulnya Tadi Sebutkan Ada Penelitian Bahwa Sebelum Kita Mengambil Keputusan MRI Functional Sudah tahu Kamu mau Ngapain Keinginan Kita Belum Muncul Saya Ingin Mencet Tombol Merah Functional MRI Merekam 13 Detik Sebelumnya Sudah Tahu Bayangin Aja Kalau Kita Mempunyai Apa Namanya Mesin Yang Bisa Menentukan Kamu Milih Apa Nanti 5 detik Kedepan Bayangin Aja Kita Tahu Kenapa Demikian Ya Sebetulnya Aktivitas Otak Kita Ini Organ Oleh Jaringan Jaringan Ada Amigdala Disitu Sebagai Pusat Emosi Ada Orbito Frontal Cortex Yang Sebagai Pusat Menimbang Membang Ada Pusat Memori Yang Ada Di Seluruh Otak Kita Memutuskannya Masing-masing Orang Polanya Berbeda Disebabkan Karena Apa Pertama Karena Kecenderungan Dua Karena Pengalaman Jadi Yang Membentuk Apa Tadi Jaringan Setiap Jaringan Disusun Oleh Sel 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 Kita Dibentuk Oleh Bahan-Bahan Kimia Bahan-Bahan Alam Ada Karbon Ada Hidrogen Ada Nitrogen Yang Bekerja Sesuai Dengan Hukum Alam Tidak ada Takayul Di dalam Otak Kita Tidak ada Semua Itu Bekerja Sesuai Hukum Alam Hanya Saja Karena Otak Itu Berkembang Secara Berbeda Mereka Itu Menangkap Pola Merespon Pola Itu Ada Yang Seragam Hampir Semua Itu Seragam Tentu Kalau Kita Melihat Kurva Normal Itu Ada Yang Ekstrim Kanan Ada Ekstrim Kiri Tetapi Pada Umumnya Itu Hampir Sama Di Tengah Responnya Itu Sama Sehingga Kita Mempunyai Kesamaan Dan Kita Seolah-olah Punya Kesepakatan Dan Tentang Tentang Yang Namanya Free Will Tadi Karena Faktornya Itu Demikian Banyak Ada Pengalaman Yang Kita Melihat Sama Ada Kecenderungan Yang Orang Hampir Sama Semua Kecenderungannya Meskipun Setiap Orang Berbeda Faktornya Terus Kemudian Faktornya Itu Antar Organel Antar Sistem Di Otak Itu Ada Yang Saling Tumpang Tindih Saling Mendukung Ada Yang Saling Menghambat Terus Kemudian Ada Lagi Faktor Hormonal Ada Lagi Neurotransmitter Begitu Banyaknya Yang namanya Faktor-faktor Yang mempengaruhi Seseorang Mengambil Keputusan Misalkan Menggigit Atau Tidak Melet Atau Tidak Senyum Atau Tidak Keputusan Keputusan Yang diambil Di Otak Dan Dikerjakan Dalam Waktu Kurang Dari 50 Nanodetik Dan Sehingga Seolah-olah Kita Punya Free Will Pertanyaannya Kalau kita Tidak Punya Free Will Siapa Yang Berhak Mempertanggungjawabkan Tindakan Saya Ini Tapi Ini Pengetahuan Baru Pengetahuan Baru Hukum Itu Disusun Macem-macem Tetapi Jangan Lupa Hukum Itu Masalah Kesepakatan Hukum Di Indonesia Tidak Sama Dengan Di Amerika Misalnya Tidak Sama Nah Sekarang Misalkan Disebutkan Tadi Terus Apa Implikasinya Kita Mengetahui Cara Kerja Otak Itu Dilakukan Oleh Ahli-ahli Hukum Di Amerika Untuk Apa Cara Praktis Bagaimana Mempengaruhi Juri Mengambil Keputusan Jadi Yang Namanya Lawyer Di Sana Mereka Menyewa Neuroscientist Neuroscientist Diminta Untuk Kira-kira Gimana Mempengaruhi Juri Supaya Juri 12 12 12 12 12 Bilang Iya Semua Gitu Atau Salah Semua Gitu Itu Yang Dilakukan Kenapa Juri Itu Juri Manusia Gampang Itu Karena Manusia Itu Kalau Secara Individu Itu Sulit Ditentukan Sifatnya Tapi Kalau Sudah Bergerombol Itu Kita Gampang Mengidentifikasi Sifat Gerombolan Kalau Sendirian Sulit Tapi Kalau Sudah Bergerombol Dimonas Pakai Putih-putih Celananya Gampang Sikap Ini Semua Kayak Gini Nah Dan Itu Bisa Di Kalau Individual Kita Menggunakan FMRI Atau Menggunakan Yang Paling Gampang Kalau Di Indonesia Tes Kesehatan Mental Indonesia TKM Atau Modifikasi Dari MMPI Kita Punya Basis Kita Menanya Seseorang Tiga Ratus Empat Ratus Pertanyaan Yang Ditujukan Untuk Melihat Pertamental Kita Sudah Tahu Preferensinya Orang Ini Gimana Nanti Kalau Mengambil Keputusan Kemungkinan Besar Bagaimana Nah Ini Yang Dilakukan Sekarang Ini Secara Praktis Oleh Ahli-ahli Hukum Di Amerika Dan Di Eropa Tujuannya Apa Ahli Hukum Yang Baik Itu Adalah Memenangkan Klienya Benar Atau Salah Baik Bapak Terima Kasih Bapak Materinya Sungguh Luar Biasa Sekali Tadi Bahwa Sarof Manusia Ini Memang Punya Jalan Yang Sangat Panjang Ini Berkaitan Dengan Evolusi Dimana Kita Tahu Kita Punya Ada Kecenderungan Untuk Mempertahankan Hidup Kita Sendiri Kecenderungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati